Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca hadis-hadis Nabi SAW Yang ada dalam kitab Karangan Imam Suyuti Lubabul Hadis Kali ini kita akan membaca hadis tentang keutamaan fakir Nah, sebelum kita membaca hadis Perlu kita ingatkan kembali bahwa Fakir itu ada dua Ada fakir yang berpahala Ada fakir yang justru menyebabkan terjadinya dosa Dengan kata lain, ada fakir yang membuat kita positif Ada fakir yang membuat kita negatif Begitupun kaya Kaya ada yang membuat kita positif Ada yang membuat kita negatif Jadi, mau fakir atau kaya sama saja Dua-duanya ditaktirkan Allah SWT Mau fakir atau kaya sama saja Dua-duanya bisa menjadi sebab kita makin dekat kepada Allah Dan bisa menjadi sebab kita makin jauh dari Allah Kenapa perlu diingatkan Karena terkadang banyak ustad-ustad yang menerangkan ketika menerangkan fakir Fakir terus Seakan-akan hanya orang fakir saja yang baik Orang kaya tidak baik Padahal dua-duanya bisa jadi orang baik Tetapi dua-duanya juga bisa menjadi orang buruk Begitupun sebaliknya terkadang Ada ustad-ustad yang menerangkan tentang Keutamaan kaya Kekayaan mulut yang diterangkan Seakan-akan yang baik itu hanya orang kaya saja Orang fakir tidak baik Padahal Dua-duanya bisa jadi orang baik Dan dua-duanya juga bisa terjerumus menjadi orang buruk Nah, kira-kira nanti kita akan membahas Keutamaan fakir itu dalam konteks itu Nah, lalu apa itu fakir? Fakir merupakan salah satu pekerjaan yang sangat umum lah Jadi fakir juga dalam kehidupan sehari-hari Kita terminologinya banyak Ada fakir menurut definisi fikih? Ada Ada fakir menurut definisi ilmu tasawuh? Ada Ada fikir menurut ambil jakat? Ada Ada fakir menurut versi pemerintah? Misalnya ada Banyak Sehingga penggunaan kata terminologi fakir ini harus bijaksana lah Lihat konteknya Jangan sampai kita lagi membahas Fakir versi ilmu tasawuh Misalnya tetapi yang ada dalam pikiran kita itu Fakir versi pemerintah misalnya Orang-orang yang pantas menerima bansos itu fakir atau miskin Enggak seperti itu Jelas-jelas ya Fakir kalau dalam terminologi fikir biasanya diartikan itu orang yang tidak memiliki pekerjaan Dan tidak memiliki harta yang cukup untuk kebutuhan dia Ilustrasinya begini Ada sebagian saudara-saudara kita yang misalnya pagi-pagi sudah makan Nah nanti dia mau makan siang itu belum punya beras untuk dilewat misalnya Belum punya sayur untuk dimasak misalnya Itu kira-kira begitu Jadi dia itu orang-orang yang memang belum memiliki kecukupan dia di hari itu lah Jadi pekerjaan kebetulan dia Enggak punya Kemudian kebutuhan pokok di hari itu kebetulan enggak punya Fakir seperti itu Nah kalau miskin itu lumayan Mungkin dia punya kerja Tapi hasil kerjanya belum mencukupi kebutuhan Iya Kira-kira begitu Atau dia mungkin punya harta Tetapi hartanya belum mencukupi kebutuhan dia setiap hari Kebutuhan apa? Kebutuhan pokok tentu Yang dimasukkan kebutuhan pokok apa? Itu Sandang, pangan, papan minimal itu Misalnya ada orang enggak punya baju Bajunya cuma satu Nah itu miskin Tapi kalau bajunya selusin Jadi kontek baju enggak bisa disebut miskin Kira-kira begitu Nah sekarang kita masuk Tinggal bab yang ke-19 Tentang keutamaan fakir Hadis yang pertama menyebutkan Al-Fakru ajyanu alal mu'mini minal Idharil hasani ala khudzil farosi Saya ulangi Al-Fakru ajyanu alal mu'mini minidharil hasani ala khudzil farosi Jadi fakir itu lebih bagus bagi orang beriman Daripada kendali tali kekang pada kuda Artinya apa? Artinya kefakiran itu bisa mengendalikan orang-orang beriman Lebih baik daripada tali kekang mengendalikan kuda Dengan kata lain begini Salah satu yang membuat orang mu'min terkendali Tetap dalam trik kebaikan Itu adalah kefakiran Seperti apa? Seperti kuda Supaya bisa dikendalikan Tetap dalam trik Yang dimaui oleh pemilik kuda Itu apa? Kekang kuda Lalu fakir gimana yang fakir Yang membuat orang itu tetap dalam kebaikan Yaitu Fakir Yang ridho terhadap kefakirannya Kembali lagi Ada fakir yang membuat kita menjadi orang mu'min yang baik Ada fakir yang membuat kita menjadi orang mu'min yang jahat Nah yang dimaksud pada hadis ini tentu Kefakiran yang membuat kita menjadi orang mu'min yang baik Contohnya gimana? Contohnya kita ridho Kita ditakdirkan oleh Allah SWT menjadi orang fakir Ridho Alhamdulillah Gusti Saya ditakdirkan menjadi orang fakir Sehingga saya tidak pusing menguruskan harta-harta yang banyak Cukup makan, cari lagi Gak kira begitu Dia ridho Bukan fakir yang membuat dia dosa Misalnya Gusti Gusti Sama-sama hamba Menjenengan Kenapa yang itu dijadikan kaya saya dijadikan fakir Nah ini fakir yang Durakannya fakir seperti ini Contoh lagi misalnya ada seorang fakir Dia itu tetap berusaha Terus malu meminta-minta Apalagi meminta yang bukan haknya Itu fakir yang Bisa membuat kita baik Jadi orang mu'min baik Tapi ada fakir yang membuat orang beriman menjadi buruk Misalnya dia jual ke fakirannya Wah foto di medsor saya fakir Perubatuan dan lain-lain Padahal belum tentu Berapa banyak kita menyaksikan di Youtube Misalnya di Televip Misalnya para pengemis yang ketika ngemis dia seperti orang miskin Semiskin-miskinnya Tetapi ketika pulang rumahnya mewah Iya kan Bahkan ada orang-orang yang Berani memanipulasi Misalnya kakinya dimasukin celana seolah-olah Dia orang Untuk Kemudian bajunya misalnya dikasihkan asin Supaya dikremutin lalat Nah itu Itu fakir-fakir yang membuat orang Menjadi orang beriman yang duraka Yang seperti itu Sedangkan fakir yang membuat orang menjadi mu'min yang baik Yang seperti dikembangkan Harusnya itu Satu yang rindu terhadap kefakirannya Kedua dia tidak menampakkan kefakirannya setelah terangan Tidak sengaja Kan kira-kira itu Tidak memanfaatkan kefakirannya untuk Atas lama Alas Biasanya itu orang fakir atau orang miskin Menerima bantuan pertama kali Malu Kedua kali masih malu Ketiga kali menjadi kebiasaan Plus kemudian males Tentu Tidak semua Artinya Saya kembali lagi kepada konsep awal Bahwa Ada fakir yang membuat Seseorang menjadi mu'min yang baik Tetapi ada Kefakiran menjadi Seseorang Mu'min yang Buruk Nah yang dipuji pada hadis ini Yang diumpamakan bahwa Kefakiran bisa menjadi Pengendali orang beriman Itu adalah kefakiran yang tadi itu Yang membuat kita makin dekat kepada Allah subhanahu Wa ta'ala bukan sebaliknya Kita lanjutkan hadis yang kedua Kefakiran itu merupakan sesuatu yang tercelak menurut sebagian manusia Tetapi bagus menurut Allah subhanahu wa ta'ala pada hari Kiamat Nah Jadi begini Sebagian manusia Berpendapat bahwa Fakir Itu sesuatu yang Tidak baik Sehingga setiap orang itu Berbonong-bonong Untuk mengentaskan kemiskinan Untuk memberantas kefakiran Karena apa? Karena dianggap tidak baik Karena dianggap baik Udah Ya fakir-fakirlah Tinggal dibimbing Untuk menjadi orang fakir yang Ridha kepada Allah Menjadi orang baik yang Berahlakul Karimah Tentu fakir yang tadi itu Jadi Fakir yang Dipuji disini Lagi-lagi Fakir yang membuat Kita dekat kepada Allah Al-Fakir Shainun inda nas Wa zainun inda allahi Yawm al-Qiyama Jadi fakir itu buruk Menurut manusia Tetapi baik Menurut Allah pada hari Kiamat Tentu yang dipuji oleh Rasulullah disini adalah Fakir-fakir Tadi itu fakir Dengan makna Positif Kita lanjutkan Mencintai orang-orang Fakir Orang-orang fakir Yang berahlakul karimah Saya pengen menegaskan Ini karena itu Karena biasanya itu Di persepsi kita Kalau dia miskin Itu udah pasti Baik Udah pasti Kepengen harus ditolong Udah pasti harus Diberap Padahal belum tentu Ada fakir-fakir Yang harusnya dibiarkan Kenapa Siapa tahu Kefakirannya itu Merupakan hukuman Dari Allah Merupakan azab Dari Allah Allah saja mengazab Kok kita menolong Siapa tahu itu Artinya harus Dipertimbangkan Masak-masak Kembali lagi Ada fakir Yang baik Ada fakir Yang tidak Baik Mencintai orang-orang Fakir Itu sebagian Dari akhlak Para nabi Dan sebaliknya Membenci Orang-orang Fakir Itu merupakan Akhlak Akhlak Jadi itu Kalau kita Tidak tahu Apakah orang Fakir Apakah orang Miskin Yang di depan Kita ini Orang Miskin Yang baik Atau orang Miskin Yang buruk Ya sudah Kita khusnudr Oh ini Orang Fakir Yang Baik Tapi kalau Jelas-jelas Jelas-jelas Buruk Nah nanti Beda cerita Kira-kira Begitu Hadis yang Keempat Di setiap Sesuatu Itu ada Kuncinya Dan kuncinya Surga Adalah Orang-orang Miskin Dan orang-orang Fakir Jadi Orang miskin Itu dijadikan Kunci Dan orang-orang Fakir Tidak begitu Tentu Pemahamannya Itu kan Pemahaman Bercanda Begitu Orang-orang Fakir Dijadikan Kunci Dan Tentu Tidak Begitu Pemahamannya Bahwa Begini Setiap Sesuatu Itu Punya Kunci Dan Salah Satu Kunci Surga Adalah Seperti yang disebutkan Hadis sebelumnya Mencintai Orang Fakir Merawat Orang Fakir Seperti itu Tentu Semuanya Karena Karena Allah Dengan Katalin Kalau Kita Kepengen Masuk Surga Salah Satu Caranya Adalah Dengan Memperhatikan Nasib Orang Fakir Miskin Nah Lalu Ada Disini Disebutkan Kenapa 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 Orang Fakir Dan Orang Miskin Itu Menjadi Dalam Tanda Petik Orang Orang Yang Diberi Rahmat Allah Karena Mereka Sabar Ya Kalau Orang Fakir Sabar Insyaallah Dengan Kesabarnya Itu Dia Menjadi Fakir Yang Baik Tapi Kalau Tidak Sabar Bisa Jadi Dia Menjadi Orang Fakir Yang Tidak Baik Jadi Kata Kuncinya Sabar Kita Lanjutkan Hadis Yang Kelima Inna Allah Ta'ala Yuhib Abad Duhul Mu'mina Al Fakir Al Muta'af Fifah Abal Iyali Jadi Allah Subhanahu Wattah Mencintai Orang Beriman Yang Fakir Tapi Fakir Yang Bisa Menjaga Kehormatan Dirinya Gimana Maksud Menjaga Kehormatan Dirinya Yaitu Tidak Mengeksploitasi Kefakirannya Untuk Sesuatu Yang Tidak Semestinya Misalnya Dieksploitasi Ya Fakir Kesana Kemari Minta Bantuan Sudah Kayak Masih Minta Bantuan Juga Nah Itu kan Dia Mengeksploitasi Kefakirannya Untuk Pemenuhan Hawa Nafsu Enggak Seperti itu Jadi Orang Fakir Yang Dicintai Oleh Allah Subhanahu Wattah Adalah Orang Fakir Al Mutafif Yang Bisa Menjaga Kehormatan Dirinya Bahkan Disini Imam Nawawi Al-Bantani Dalam Sarahnya Menjelaskan Bahwa Fakir Itu Dibagi Menjadi Dua Ada Fakir Yang Diberi Bahala Fakir 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 Yang Justru Diberi Siksa Kita Lanjutkan Hadis Berikutnya Al-Fakru Amanatun Faman Katamahu Kana Ibadatan Waman Bahabihi Fakut Kallada Ikhwanahu Al-Muslimina Kefakiran Itu Amanah Barang Siapa Yang Merahasiakannya Maka Itu Merupakan Ibadah Dan Barang Siapa Yang Menampakkannya Maka Itu Merupakan Beban Bagi Saudara Saudara Yang Muslim Jadi Begini Al-Fakru Amanatun Faman Katamahu Kana Ibadatan Kepakiran Kemiskinan Itu Merupakan Amanah Dari Allah Subhanahu Wata'ala Kalau Kita Bisa Menyimpan Amanah Tersebut Maka Itu Menjadi Ibadah Orang Fakir Menjadi Ibadah Orang Miskin Tapi Kalau Kita Menampakkan Kefakirannya Apalagi Menjual Kefakiran Kita Maka Hal Tersebut Justru Akan Menjadi Beban Bagi Setara-setara Kita Muslim Yang Baik Jadi Sudah Jadilah Orang Orang Fakir Menjadikan Menjadikan Orang Orang Menjadi Dimurkai Allah Subhanahu Wata'ala Kita Lanjutkan Tuba Lil Fukuroi Wadu'afai Min Ummati Bahagialah Orang Orang Fakir Dan Orang Orang Lemah Dari Umatku Kata Rasul Lagi-lagi Disini Rasulullah Memuji Orang Orang Fakir Yaitu Orang Orang Fakir Yang Ridok Terhadap Kepakirannya Orang Orang Fakir Al-Muta'afif Yang Bisa Menjaga Harga Dirinya Dan Orang Orang Fakir Yang Bisa Menyembunyikan Kefakirnya Bukan Sebaliknya Kita Lanjutkan Hadis Yang Kedelapan Al-Fakru Karamatun Min Karamatillahi Kefakiran Itu Merupakan Salah Satu Kemuliaan Dari Kemuliaan Allah Subhanahu Wata'ala Dengan Katain Begini Kalau Ada Seseorang Ditakdirkan Menjadi Orang Fakir Ditakdirkan Menjadi Orang Miskin Maka Jadilah Orang Fakir Yang Mulia Maka Jadilah Orang Miskin Yang Mulia Jangan 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 Orang Miskin Yang Hina Kira-kira Begitu Kenapa Karena Pada Hakikatnya Fakir Itu Adalah Takdir Allah Fakir Itu Adalah Kemuliaan Dari Allah Subhanahu Sama Seperti Kekayaan Pada Hakikatnya Adalah Kemuliaan Dari Allah Pada Hakikatnya Adalah Ujian Dari Allah Kita Lanjutkan Hadis Nomor Sembilan Fadlul Fakiri Ala Lughina Nalal Ghanij Disini Kafadli Ala Jamin Khal Killah Bahkan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Menjelaskan Fadlul Fakiri Ala Lugh Niji Kafadli Ala Jamin Khal Killah Killah Keutamaan Orang Fakir Itu Atas Orang Kaya Itu Seperti Keutamaanku Kata Rasulullah Dibandingkan Dengan Seluruh Makhluk Artinya Apa Artinya Kalau Orang Fakir Dibandingkan Dengan Orang Kaya Itu Pasti Orang Fakir Yang Menang Tetapi Orang Fakir Seperti Apa Kalau Orang Fakir Yang Berakhul Karimah Dibandingkan Dengan Orang Kaya Yang Akhlak Burung Iya Orang Fakir Menang Tapi Kalau Dibandingkan Dengan Orang Kaya Berakhul Kalimah Belum Tentu Lain Ceritanya Kira Kira Hadis Yang Kesepuluh Tidak Ada Sesuatu Kalau Melihat Yang Lebih Bagus Yang Lebih Dicintai Allah Misalnya Seperti Fakir Artinya Fakir Itu Sesuatu Sesuatu Yang Spesial Diberikan Allah Subhanahu Wata'ala Kepada Hamba Hambanya Supaya Menjadi Jalan Orang Tersebut Menjadi Orang Yang Mulia Di Dunia Dan Menjadi Orang Yang Mulia Di Akhirat Kesimpulannya Bahwa Fakir Adalah Salah Satu Takdir Dari Allah Subhanahu Wata'ala Yang Apabila Kita Rito Menerimanya Dan Menjadi Orang Fakir Yang Berakhir Karimah Insyaallah Dengan Kefakiran Tersebut Kita Bisa Mendapatkan Rito Allah Baik Di Dunia Maupun Di Akhir Terakhir Tetapi Sebaliknya Kalau Kita Tidak Bisa Menerima Kefakiran Tersebut Kemudian Kita Tidak Punya Akhlak Yang Baik Dalam Kefakiran Tersebut Justru Kefakiran Tersebut Akan Menyebabkan Kita Menjadi Orang Yang Selaka Baik Di Dunia Maupun Di Akhir Di Akhir Saya Tekaskan Lagi Begitupun Kaya Menjadi Orang Kaya Itu Takdir Dari Allah Subhanahu Wata'ala Yang Bisa Menjadikan Jalan Kita Menjadi Orang Yang Diritu Allah Di Dunia Dan Di Akhir Tetapi Bisa Juga Menjadi Orang Yang Dimurkai Allah Subhan Wata'ala Baik Di Dunia Maupun Di Akhir Pada Akhirnya Orang Orang Yang Punya Dalam Tanda Petik Pemahaman Yang Sempurna Dia Akan Bisa Menerima Oleh Allah Ditaktirkan Menjadi Orang Pakir Dia Ditu Ditaktirkan Oleh Allah Menjadi Orang Kaya Dia Mudah-mudahan Kita Menjadi Orang Yang Seperti Itu Allah Amin Rabbana Taqabbal Minna Inna Kanta Sami'ul Alim Wattub Alayna Inna Kanta Tawab Rahim Subhanak Allahumma Wabihamdika Asyadu Alla Ilaha Ilanta Astagiru Kawatub Bilaik Wa Afaminkum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh